Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama kami Dalam channel Gado Gado Pada kali ini saya akan Membahas beberapa Penyebab hati gelisah Menurut pandangan umum Yaitu pandangan Pada umumnya Terutama kita Sebagai manusia Kita harus mempunyai jiwa tenang Dan konsentrasi Agar supaya kita Tidak tergesah-gesah atau gelisah Dalam menghadapi suatu masalah Walaupun itu kadang Susah juga untuk kita tahan Ada beberapa penyebab Hati gelisah Yang pertama yaitu Mempunyai sifat karakter yang keras Dan ambisi yang tinggi Terus yang kedua Mempunyai rasa bersalah Pada diri sendiri atau orang lain Tiga Mempunyai tujuan Yang kita sendiri Merasa tidak mampu Untuk mengatasinya Terus yang keempat Memiliki rasa takut Yang berlebihan Yang kadang Belum tahu masalah Yang akan dihadapi Ada atau tidak Kita sudah Merasa gelisah duluan Terus yang kelima Memiliki janji Pada seseorang Yang kita sulit Untuk mendapatkan Keputusan Yang tepat Kesini Atau kesana Dalam arti Kita tidak memiliki Ketegasan yang kuat Dalam mengatasi Masalah tersebut Terus yang keenam Mempunyai kesalahan Pada orang lain Yang belum pernah kita Selesaikan Dengan Kita minta maaf Atau Secara kekeluargaan Kita belum minta maaf Pada orang yang bersangkutan Kita kadang-kadang Sudah takut duluan Jadi hadapilah Masalah tersebut Atau Berdamailah Siapa tahu Ada jalan pembuka Sehingga kita tidak Merasa gelisah lagi Atau sudah Kita ini mendapatkan Ampunan darinya Sehingga kita terhindar Dari rasa bersalah Dan Gelisah yang berkepanjangan Terus yang ketujuh Mempunyai musuh Yang selalu meneror Di warga kita Dalam arti Musuh ini Kita ini punya salah Sama orang lain Atau melukai orang lain Tapi kita buru-buru Kabur Tidak Ada penyelesaian Nah itu juga Menyebabkan Hati ini selalu gelisah Dimanapun Anda berada Tapi lebih baik Kita Beranikan diri Untuk Meminta maaf Kepada mereka Apabila kita Mempunyai musuh Barangkali kita bisa berdamai Walaupun dia Tidak Dendam Tapi hati ini Tetap tidak Dipungkiri lagi Mempunyai banyak Pertanyaan Sehingga kita Gelisah Dalam hidup ini Sehingga Selalu Mengganggu aktivitas Seakan-akan Diteror Atau dimata-matai Dan seterusnya Padahal Belum tentu Mereka juga Meneror kita Disini yang dimusutkan Terus yang Kedelapan Mempunyai hutang Yang tidak sanggup Untuk membayar Tepat waktu Nah disini Kita mempunyai hutang Yang banyak Tapi kita Janji melulu Itulah Yang menyebabkan Kita mempunyai Rasa gelisah Yang tinggi Lebih baik Kita selesaikan hutang itu Walaupun kita Sudah Berusaha Untuk membayarnya Tapi tidak Juga Kita melunasinya Ngomong baik-baik Mudah-mudahan Ada hati Dan cerahan Dari mereka Ya Walaupun Kita tetap memaksa Yaitu Ujian kita Tapi kita Tenang Dan jangan Berputus asa Berdoa Dan berusaha Terus yang Kesembilan Ketika akan Pempergian Walaupun kadang Tidak untuk Semua orang Namun Faktor ini juga Orang bisa gelisah Ketika akan Pempergian Ya misalnya Mau touring Mau pulang kampung Dan sebagainya Mungkin disebabkan Karena persiapan Belum komplit Atau bahkan Kita sudah Tidak sabar lagi Untuk jalan Pagi nantinya Atau sore Dan lainnya Sehingga kita Tertekan oleh Waktu Sebab kita Biasa tidur Malam Kita diharuskan Untuk tidur sore Atau Jangan berkadang Dan seterusnya Terus yang ke sepuluh Dan dari sekian faktor Yang membuat Hati gelisah Salah satunya adalah Kita akan menghadapi Ujian Tes Kerja Masuk kerja Dan sebagainya Itu juga Kita harus tenang Dan jangan gelisah Tapi namanya hati Kita tidak bisa Dibohongi Dan kita pungkiri Tetaplah Gelisah itu ada Terus Dan dari Semua yang membuat Kita gelisah Kita harus bisa Menghindari Dari penyebab Semua itu Karena faktor Gelisah Bisa membuat Penyakit jasmani Dan rohani Kalau kita Terus-terusan gelisah Tidak diobati Nanti Rohani kita Yang rusak Sehingga Jasmani juga Ikut rusak Banyak melamun Banyak ketakutan Sehingga Jiwa kita ini Merontak Dan Menangis Sehingga Kita banyak Mersedih Muka pucat Dan seterusnya Untuk Mengatasi Hal tersebut Mungkin resep ini Bisa membuat Ringan ya Faktor-faktor sebut Faktor gelisah Maksud saya Yaitu Dengan cara Tiga Cara ini Yaitu Yang pertama Positive thinking Sajalah Kita dalam Menghadapi Suatu masalah Atau Menghadapi Suatu yang Kita Kita anggap Sebagai musuh Positif sajalah Anggap saja Itu angin lalu Terus Kedua Ikhlas Ikhlaskan Hati kita ini Inilah Diri kita Inilah Kekuatan kita Misalnya kita banyak hutang Ya ikhlaskan sajalah Karena Kita tidak bisa membayar Kita berusaha Atau kita punya musuh Ya inilah diri saya Kenapa Kita mempunyai musuh Dan kita mempunyai Banyak hutang Atau punya janji Itu semuanya Disebabkan oleh Hawa nafsu kita Ego kita Ego kita Nafsu kita Yang terlalu tinggi Sehingga Gelisah itu Menghampiri Diri kita semua Terus Hindari Negative thinking Jadi Apapun Permasalahannya Hindari Dari Negative thinking Anggap saja Jangan dari Allah Terus Allah sayang Kepada diri kita Karena Diadakan Rasa gelisah Atau ujian-ujian tersebut Ya Itu Kita menjadi Lebih dekat Dengan Tuhan lagi Seandainya kita Tidak Dikasih ujian Rasa-rasa Seperti itu Rasa kecewa Rasa sedih Rasa ini Kapanlah kita Akan memikirkan Tuhan Kapan kita Taat Sama Allah Mungkin ada Efek Baik Efek Buruk Ya Tapi kita harus Bisa Menghindari Negatif Negatif Thinking Tersebut Ya Sekarang akan Allah membenci kita Atau Sebagainya Atau orang tersebut Tidak menolong kita Atau orang Tersebut akan Meneror kita Positif saja Ya Positif thinking Ikhlaskan ini semua Kepada Allah Hindari negatif Yang berlebihan Dengan tiga Cara tersebut Mudah-mudahan Kita bisa melawan Gelisah Yang tak menentu Dalam hati kita Dan kita Harus Bersyukur Kepada Allah Supaya kita Bisa Tenang Bisa Damai hati kita Tanpa utang Tanpa musuh Dan seterusnya Ya Itu saja Yang bisa kami Sampaikan Semoga Bermanfaat Untuk anda semua Mudah-mudahan Kita diberikan Kesabaran Dalam menghadapi Ujian-ujian Ini Akhir kata Saya undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersiukur